Penandatanganan Perjanjian Kerjasama atau Memory of Understanding atau MOU antara Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung atau AKMT dengan pemerintah Kabupaten Temanggung dilaksanakan di lantai 3 Kampus AKMT Kompleks Gedung Dakwah Muhammadiyah Keuangan Temanggung Jumat 8 Maret 2024. Acara tersebut juga menjadi momentum pelantikan pengurus Komisariat IMM Bisiron Muhtar Kampus AKMT oleh Ketua Pimpinan Cabang IMM Kabupaten Magelang. Penandatanganan MOU antara AKMT dan Pemkap Temanggung serta pelantikan pengurus Komisariat IMM dilakukan pada Jumat 8 Maret 2024 dalam acara yang dihadiri oleh berbagai pihak termasuk Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Dik Dasmet, Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Tengah dan Pimpinan Daerah Aisyah Dr. Gali Herlambang selaku Direktur AKMT dan Samsul Hadi selaku asisten Bidang Keserah Sedat Temanggung menandatangani MOU tersebut. Dr. Gali Herlambang mengatakan bahwa MOU tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat antara AKMT dan Pemkap Temanggu. Ya, jadi untuk kegiatan penandatangan kerjasama antara AKMT dan Pemerintah Republik Temanggu ini implikasinya adalah nanti ada tiga kegiatan yaitu sesuai dengan Tridharma Peguat Tinggi yaitu penelitian, kemudian pendidikan, dan juga pengabdian masyarakat. Nah, turunan dari kerjasama ini nanti AKMT bisa bekerjasama dengan instansi pemerintah baik itu OPD, Dinas Kesehatan, kemudian Heresude sebagai warna tempat pendidikan, kemudian Puskesmas sebagai tempat warna pendidikan, juga penelitian, dan juga pengabdian masyarakat di desa atau pelurahan di wilayah Kabupaten Temanggu. Selain itu, dalam pelantikan pengurus Komisariat IMM Bishron Mohtar, AKMT juga menyalurkan bantuan bibit tanaman, penghijauan sebagai dukungan terhadap pelestarian lingkungan hidup. Pelantikan Komisariat IMM AKMT oleh PCIMM Kabupaten Magelang dilakukan karena Temanggung belum memiliki pimpinan cabang IMM. Ketua PCIMM Kabupaten Magelang, Anissa Huaida, menyatakan dukungan terhadap pembentukan komisariat tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Adam Ilham Mizani, Ketua DPD IMM Jawa Tengah, dan Makmun Pitoyo, Ketua PDM Kabupaten Temanggung, juga menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut, serta mendorong peran IMM dan AKMT di masyarakat. Kalau di Jawa Tengah, untuk Sama A ini ada 21 cabang yang sudah berdiri lama, salah satunya di Kota Magelang ini, dan ada sekitar 125 komisariat lebih banyak di seluruh Jawa Tengah. Asisten Bupati Temanggung, Samsul Hadi, juga memberikan dukungan penuh terhadap kemajuan AKMT dan peran IMM dalam perkembangan pendidikan di Temanggung. Pemerintah daerah sangat apresiasi karena kita tahu dan kita sangat maklum bahwa yang namanya keberadaan perkembangan tinggi itu merupakan pemungkir ekonomi yang berhasil. Senang melaporkan untuk Temanggung TV.